Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan tanda-tanda laburungan tinggi. Dan insya Allah di rumah sakit yang sudah disampaikan sebagai rumah sakit ujukan, sudah menyiapkan protokol penata laksanaan yang sudah disampaikan oleh Profesor Hanifah tadi. Dan mudah-mudahan kalau kita tidak terlambat, kita akan selamat pasien ini. Jadi jangan sampai pasien sudah sampai tidak sadar baru dibawa ke rumah sakit. Terima kasih. Dr. Sahil, terima kasih atas penjelasan tambahannya. Dan Prof Hanifah, ini nomor 4, masih dari Mbak Intang, keharian Kompas. Bagaimana update pelaporan dari daerah terkait kasus suspek hepatitis akut ini? Bagaimana update penyedirian epidemiologi dari tiga kasus meninggal sebelumnya? Juga adakah kasus baru yang dilaporkan? Mungkin nanti ada tambahan dari GMNKES. Silahkan, Prof Hanifah. Baik, terima kasih Pak Lurani. Terima kasih Mbak Itan untuk pertanyaannya. Jadi memang kita sudah dapat tiga kasus yang di RSCM datang dalam kondisi sangat berat dan tidak tertolong pada ini. Dan GMNKES sudah turun ke RSCM juga untuk melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui kasus-kasus ini. Saya kira tidak pada tempatnya saya yang menyampaikan. Saya kira nanti dari GMNKES akan menyampaikan hasil investigasi apa saja yang terjadi pada tiga pasien ini. Dan saya kira pada saat ini memang sudah ada laporan-laporan baik dari Jakarta penambahan kasusnya maupun dari luar kota sudah ada laporan-laporan dugaan untuk keadaan penambahan kasusnya. Tetapi hal ini masih dalam investigasi apakah betul termasuk kriteria hepatitis akut berat seperti yang kita bicarakan ini atau bukan. Jadi sebenarnya sudah ada laporan tetapi belum diinvestigasi lebih lanjut. Dan tentu akan dalam hari-hari mendatang kita akan dapatkan informasi yang lebih jauh. Terima kasih Prof. Hanifah. Demikian Mbak Intan jawaban-jawaban serta teknis maupun serta tata laksana dari narasumber kita. Dan Prof. Hanifah kami melanjutkan ke pertanyaan dari Pak Hendro dari berita1.com Nomor 1, bagaimana kisah awal tiga anak yang menderita hepatitis akut lalu meninggal? Terima kasih Pak Busroni. Terima kasih Pak Hendro untuk pertanyaan dari berita1. Jadi mengenai pasien ini saya tidak bisa bercerita terlalu banyak karena satu ada hal-hal tertentu yang saya tidak boleh beritakan untuk masyarakat karena ada hal-hal yang menjadi menjadi haknya rumah sakitnya, Direktur Rumah Sakit dan Kemenkes untuk menyampaikannya. Tetapi dapat saya sampaikan bahwa tiga pasien ini datang dalam kondisi yang berat dan datang, rujukan semuanya, rujukan dari rumah sakit di Jakarta. Dan kita sudah mencoba merawatnya di ISU dan tidak tertolong karena kondisi pada saat datangnya sangat-sangat berat. Terima kasih Prof. Baik Prof. Kemudian ini barangkali yang nomor tiga saja kita sebutkan apa saja langkah-langkah pemerintah untuk mengatasinya. Mungkin dari narasumber Kemenkes, Bu Siti, Nadia, silakan. Terima kasih Pak Busroni, teman-teman media. Mungkin melengkapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Hanifa. Pertama mengenai investigasi kontak yang sudah kita lakukan kepada tiga kasus ini. Jadi yang mungkin kita ketahui bahwa ketiga kasus ini datang sudah pada kondisi yang seperti disampaikan oleh Prof. Hanifa adalah kondisi stadium lanjut. Jadi memang hanya memberikan waktu sedikit untuk kemudian rumah sakit melakukan tindakan-tindakan pertolongan. Ketiga kasus ini usianya 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun. Yang 2 tahun itu belum mendapatkan vaksinasi. Yang usia 8 tahun baru mendapatkan vaksinasi 1 kali. Dan yang 11 tahun sudah mendapatkan vaksinasi. Ketiganya COVID negatif. Dan kita sudah melakukan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI melakukan investigasi kontak mengenai faktor resiko. Kalau kita melihat dari data yang ada satu kasus itu pernah sebenarnya memiliki penyakit lainnya. Jadi ada penyakit lain yang kemudian pada kasus yang kita duga kemungkinan hepatitis akut ini. Memang sampai saat ini ketiga kasus ini belum bisa kita golongkan sebagai hepatitis akut dengan gejala berat tadi. Tetapi baru masuk pada kriteria yang kita sebut sebagai pending klasifikasi. Karena masih ada pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan. Terutama pemeriksaan adenovirus dan pemeriksaan untuk hepatitis E yang membutuhkan waktu antara 10 sampai 14 hari ke depan. Tapi kalau kita melihat faktor-faktor resiko lainnya dari hasil PE tidak ditemukan riwayat anggota keluarga lain yang menderita penyakit hepatitis atau penyakit kuning sebelumnya. Dan setelah yang bersangkutan juga ataupun ketiga anak tersebut yang menderita hepatitis juga tidak ada anggota keluarga lain yang memiliki gejala yang sama. Keluhan utama seperti yang disampaikan oleh Prof. Hanifah adalah keluhan dari saluran cerna. Yaitu sebelum kuning dan dibawa ke rumah sakit ketiga pasien mengalami keluhan mual, muntah, dan diari yang hebat. Mengenai apa yang sudah dilakukan pemerintah tadi Prof. Hanifah juga sudah menjelaskan ya Mas Hendro ya bahwa selain surat kewaspadaan yang kita kirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota oleh karena itu semua kasus yang terkait dengan adanya sindrom kuning tadi dilaporkan dan memang ada penambahan jumlah kasus yang seperti tadi disampaikan tetapi ini kembali lagi belum kasus yang confirm ya karena ada pemerisaan yang harus kita lakukan dengan pemerisaan genom sequencing untuk mengetahui secara pasti dia bukan merupakan hepatitis A dan E yang seperti tadi disampaikan selain itu tadi penguatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan adanya rujukan rumah sakit untuk penanganan kasus hepatitis akut yang berat seperti rumah sakit Sulianti Saroso termasuk juga pemerisaan laboratoriumnya untuk menegakkan diagnosis pasti terkait penyebab hepatitis akut berat ini bukan dikarenakan oleh hepatitis A dan sampai dengan E tadi yang lain tentunya kita mengupdate juga ya mengenai tata laksana seperti yang disampaikan Prof. Hanifa bersama organisasi profesi khususnya IDAI demikian Pak Busroni baik Dr. Nadia terima kasih atas tambahan penjelasannya untuk kita semua dan teman-teman jurnalis baik Bapak Ibu sekalian bedanya untuk diskusi dengan para nasional sumber akan kami sudahi tapi kami mohon berkenan Prof. Muhajir Effendi Menko PMK untuk berkenan menyampaikan statement bagaimana kepada masyarakat supaya waspada terhadap hepatitis ini kami persilahkan Prof. Muhajir terima kasih saya sebetulnya ini kan pendengar informal saja ingin dengar penjelasan dari Bu Nadia dari Prof. Hanifa karena memang saya menangkap di Medsos sudah mulai berseliwiran berita-berita hoax dikaitkan dengan vaksinasi untuk anak ini kalau nanti tidak segera di-maintain ini bisa menjadi ultra produktif untuk kita itu saja dan saya tadi malam juga sudah kotak-kotakan dengan Pak Menges saya sangat percaya bahwa Kementerian Kesehatan telah sigap untuk mengambil langkah-langkah upaya preventif maupun kuratif terhadap bejala hepatitis akut ini dan ini sudah menjadi persoalan global karena sudah terjadi di beberapa negara tertentu negara maju dan kalau sudah terjadi di negara maju itu itu ya karena negara maju sudah memiliki instrumen yang sangat canggih untuk mendeteksi setiap kehadiran penyakit-penyakit asing seperti ini artinya bukan berarti kalau negara maju sudah mendeklir ada penyakit ini berarti kalau negara berkembang belum buat pernyataan itu berarti tidak ada di sana saya yakin itu dan kalau kita kemudian sigap merespon ini ya menunjukkan bahwa kita sudah cukup maju lah di dalam penanganan dan tata kelola kesehatan masyarakat kita dan saya menggarisbawahi tadi pesan supaya rekan-rekan wartawan untuk membantu menggenjarkan informasi dari Kementerian Kesehatan yang saya kira sudah sangat clear dari Profesor Hanifah tadi dan juga dari Pak Dr. Sahril tadi mohon itu segera disampaikan dan saya rasa kita tidak ada jeleknya kalau lebih offensive ya jadi tidak menunggu tetapi proaktif melakukan penyisiran agak besar-besaran di setiap daerah untuk memastikan bahwa memang hepatitis akut ini belum menyebar kemana-mana kalau TSMD-nya sudah menyebar juga bisa terdeteksi sejak dini dan segera bisa diatasi terima kasih Pak Busroni, Bu Nadia, Pak Hanifah, Pak Syahrir dan yang lain atas diizinkannya saya bergabung dalam pertemuan yang sangat penting ini Baik, Prof. Haji terima kasih banyak dan terima kasih atas penguatan-penguatan buat kita semua dari sektor pemerintah dan juga harapan kami semua masyarakat ikut terlibat aktif dalam hal penanganan hepatitis ini di Indonesia Baik, Bapak-Ibu sekalian sebelum menutup kami berikan kesempatan kepada Prof. Hanifah untuk memberikan closing statement untuk kita semua terkait dengan update perkembangan kasus hepatitis akut di Indonesia Prof. Hanifah, kami persilahkan Baik, terima kasih Pak Busroni jadi untuk teman-teman wartawan saya kira pesannya sudah jelas mohon dibantu untuk memberikan informasi kepada semua masyarakat mengenai hal ini dan kepada para orang tua saya ingin pesankan bahwa waspada saja tapi jangan panik karena panik tidak akan menolong kita ya saudara itu tadi pernyataan dari Kementerian Kesehatan yang juga dikawal oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Indonesia dan Kebudayaan Muhajir FND terkait perkembangan kasus hepatitis akut di Indonesia yang sudah memakan korban ya ini ada tiga orang anak di Indonesia yang diketahui meninggal dunia karena diketahui mengidap hepatitis akut yang masih misterius dan breaking news Kompas TV kami akhiri informasi terkait perkembangan kasus ini akan kami hadirkan dalam program-program berita Kompas TV lainnya sampai jumpa Terima kasih telah menonton